Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat NPP secara online Untuk membuat NPP teman-teman tidak harus datang ke kantor pajak Cukup melalui hp teman-teman sudah bisa membuat NPP dengan mudah Caranya silakan teman-teman buka aplikasi google chrome atau safari Selanjutnya disini ketik irik pajak di kotak pencarian Jika sudah setelah itu pilih dashboard pendaftaran NPP secara online Maka teman-teman akan dialihkan ke halaman login di jp Lalu scroll ke bagian bawah klik tombol daftar untuk pendaftaran akun baru Maka teman-teman akan dialihkan ke halaman pendaftaran akun langkah 1 Selanjutnya teman-teman masukkan alamat email yang aktif Lalu masukkan kode capca yang tertera disini Setelah itu pilih daftar Oke sekarang pendaftaran akun NPP langkah 1 berhasil Selanjutnya teman-teman buka email untuk melakukan verifikasi akun Jika sudah setelah itu klik link verifikasi Maka secara otomatis teman-teman akan dialihkan ke halaman pendaftaran akun langkah 2 Selanjutnya teman-teman lengkapi data pendaftaran Untuk jenis WP atau wajib pajak teman-teman pilih orang pribadi Selanjutnya masukkan nama lengkah bersuai dengan DKTP Setelah itu masukkan minimal 6 digit password dengan kombinasi angka dan huruf Dan ulangi lagi password tersebut Selanjutnya silakan masukkan nomor HP yang aktif Langkah selanjutnya pilih pertanyaan dan teman-teman jawab sendiri Jika sudah silakan masukkan kode capca yang tertera disini Oke jika semua data sudah diisi dengan benar disini teman-teman pilih daftar Oke sekarang pendaftaran akun NPP langkah 2 berhasil Selanjutnya teman-teman buka email untuk melakukan aktifasi akun Jika sudah setelah itu klik link aktifasi Oke sekarang akun NPP sudah berhasil dibuat Langkah berikutnya kita akan melakukan pendaftaran NPP atau pengisian permulir Pastikan teman-teman mengisi permulir dengan teliti dan sesuai dengan data yang sebenarnya Supaya nantinya tidak ada masalah Untuk melakukan pengisian permulir teman-teman klik disini untuk memulai pendaftaran NPP Maka teman-teman akan dialihkan ke halaman login NPP Selanjutnya teman-teman masukkan email dan password Lalu masukkan kode capca yang tertera disini Jika sudah pilih login Maka secara otomatis teman-teman akan dialihkan ke halaman pengisian permulir Selanjutnya scroll ke bagian bawah untuk memulai pengisian permulir Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengisian permulir yaitu menentukan kategori wajib pajak Pilihlah kategori wajib pajak dan status NPP sesuai dengan kadar status teman-teman Terdapat dua kategori wajib pajak yang dapat teman-teman pilih Untuk yang belum menikah maka pilihlah NPP pusat Dan pilihlah NPP cabang apabila teman-teman seorang perempuan yang sudah menikah Dan ingin mencabangkan NPP suaminya Jika sudah pilih next Langkah selanjutnya silakan lengkapi identitas seri Disini silakan masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP Dan masukkan gelar depan atau gelar belakang jika ada Jika tidak ada teman-teman kosongkan aja Selanjutnya masukkan tempat dan tanggal lahir Jika sudah pilih jenis kelamin dan pilih status pernikahan Selanjutnya pilih kebangsaan Jika sudah silakan masukkan nomor kartu keluarga dan nomor indok kependudukan Setelah itu pilih validasi data Biasanya teman-teman sering gagal di bagian sini Dikarenakan nomor nick dan nomor kakak tidak sesuai dengan data kependudukan Untuk mengatasinya silakan teman-teman hubungi kantor cabang terdekat atau kantor cabang pusat Supaya segera diperbaiki Selanjutnya masukkan nomor telepon rumah jika ada Untuk nomor HP dan email sudah terisi otomatis Dan terakhir masukkan nomor fax jika ada Oke jika semua data sudah diisi dengan benar disini pilih next Langkah selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi sumber penghasilan Sesuai dengan jenis pekerjaan teman-teman saat ini Terdapat 4 pilihan jenis pekerjaan Pilihan pertama adalah pekerjaan dalam hubungan kerja Seperti karyawan atau pegawai Baik pegawai swasta maupun PNS, BUMN atau jabatan pekerjaan lainnya Pilihan kedua adalah kegiatan usaha Yaitu usaha sendiri seperti usaha warung sembako, usaha warung makan dan sebagainya Pilihan ketiga adalah pekerjaan bebas Yaitu pekerjaan dengan kealian khusus seperti dokter, guru dan sebagainya Dan pilihan terakhir adalah pekerjaan lainnya Yaitu pekerjaan selain dari 3 jenis pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya Seperti freelancer Jika sudah pilih next Langkah selanjutnya teman-teman diminta untuk lengkapi alamat tempat tinggal Atau demi sini tempat tinggal saat ini Disini silakan masukkan nama jalan, nomor atau RT RW Dan selanjutnya masukkan kode wilayah Maka data di bawahnya akan secara otomatis terisi Jangan khawatir apabila alamat tempat tinggal saat ini berbeda dengan alamat yang tertera pada KTP Jika teman-teman ada seorang pemilik usaha Maka teman-teman bisa isikan alamat usaha Dan apabila teman-teman ada seorang pegawai Maka teman-teman dapat melewati kolom pertanyaan tersebut Oke jika semua data sudah diisi dengan benar Disini pilih next Sama seperti sebelumnya Teman-teman diminta untuk melengkapi alamat tempat tinggal Sesuai dengan di KTP Jika alamat tempat tinggal sama dengan di KTP Teman-teman bisa centang kolom disini Jika sudah pilih next Maka selanjutnya teman-teman diminta untuk melengkapi alamat usaha Jika teman-teman ada seorang pemilik usaha Maka teman-teman bisa isikan alamat usaha Dan apabila teman-teman ada seorang pegawai Maka teman-teman dapat melewati kolom pertanyaan tersebut Jika sudah pilih next Langkah selanjutnya teman-teman diminta untuk melengkapi informasi tambahan Yaitu kisaran pendapatan teman-teman per bulan Jika sudah disini pilih next Oke kita lanjut ke persyaratan Disini teman-teman tidak perlu melampirkan dokumen apapun Langsung saja pilih next Langkah selanjutnya teman-teman diminta untuk melengkapi pernyataan Silahkan centang kontak benar dan lengkap Dan jika belum bekerja teman-teman bisa centang Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jika sudah pilih next Oke yang terakhir BPDO3 yaitu pemerintahkan mengikuti tarif umum atau BPDO3 Silahkan teman-teman baca aja tarif pajak yang dikenakan Jika sudah langsung saja pilih simpan dan pilih ya Maka teman-teman akan dialihkan ke halaman dashboard NPEP Setelah mengisi formulir data dengan lengkap dan benar Langkah selanjutnya teman-teman minta token Token tersebut adalah kode verifikasi yang akan dikirimkan secara matis ke email yang telah didaftarkan Caranya teman-teman geser ke samping lalu pilih minta token Setelah itu masukkan kode capca yang tertera disini Dan pilih submit Maka secara matis kode token akan dikirimkan melalui email Silahkan teman-teman buka email Salin kode token lalu buka kembali dashboard NPEP Setelah itu geser ke samping Selanjutnya pilih kirim permohonan Silahkan teman-teman centang semua pernyataan Lalu tempelkan 9 digit kode token dan pilih kirim Oke sekarang kita sudah berhasil membuat NPEP secara online Disini pilih lewarkan Maka pada dashboard utama status NPEP teman-teman akan berubah dari lengkap ke verifikasi Silahkan buka email untuk melihat kartu NPEP digital sekaligus nomor NPEP teman-teman Oke sekarang teman-teman sudah bisa gunakan kartu NPEP ini sebagai sarana dalam administrasi Seperti membuat paspor, pengajuan kartu kredit bank, membuat surat izin usaha perdagangan dan lain sebagainya Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jika masih bingung atau ada yang menanyakan silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton